Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman nah di agenda hari ini kita mau melakukan perbandingan ya menggunakan pupuk NPK mutiara NPK poska yang subsidi itu dan ganda hasil deh kita mulai ya nanti perbandingan hasilnya itu seperti apa nah ini medianya nah ini NPK mutiara ya yang warna biru nih butirannya agak kecil ya dibandingkan NPK poska yang subsidi itu dan ini kita pakai ganda sildenya untuk dosisnya nanti satu polibet ini kita kasih 3-5 butir ya nah ini juga sama dan yang ini sudah kita masukkan kedalam ini ya wadah ini untuk dosisnya itu untuk satu liter itu untuk satu liter itu ini takaran sendok ini nah takar sendok ini tapi tidak penuh ya rata seperti ini jadi takarannya seperti itu nah baru kita masukkan ke sini ya ini mungkin kurang dari satu liter ya oke mungkin seperti itu ya media-medianya dan cara pengaplikasiannya nah ini kita pakai medianya itu sawit yang umur satu bulan ya ini parietasnya itu parietas PPKS 239 nah jadi kita mau lihat tuh ya nanti hasil dari kita mau pakaian pemakaian tiga pupuk ini seperti apa hasilnya ya oke kita aplikasikan dan medianya sudah kita taruh di depan tanamannya ya yang ini NPK mutiara yang ini NPK poska yang subsidi itu ya yang warna merah kepingpingan nah ini ganda sildenya nah sebelum kita melakukan penaburan pada medianya terlebih dahulu kita siram dulu ya ininya eh media tanahnya nah ini biar apa biar enggak kaget ya kena jet kimia itu nah kalau sudah kita siram seperti itu baru kita kasih pupuknya ini ya nih pupuknya ini sekitar tiga butir nah tiga butir atau empat butir ya tuh seperti itu kita kasih tiga butir aja ya nah yang ini juga sama kita kasih tiga butir ya di sebelah sana jangan sampai dekat sama daunnya ya kenapa kalau dekat sampai daunnya takutnya nanti gosong nah itu nah yang ini dan hasilnya ini sudah kita ekstrak ya ke dalam sini jadi kita semprot daunnya aja ini ganda-ganda hasil ini bubuk daun ya nah kita semprot seperti itu ya nah jadi nanti kita lihat ya hasilnya itu mungkin satu minggu setelah kita aplikasikan ini nah untuk yang pupuknya urea eh urea lagi yang pupuknya ponsuka tadi kita basahin juga ya dengan air ya biar prosesnya cepat menyerap ke tanah nah ini juga sama seperti itu nah seperti itu ya mungkin seperti itu ya teman-teman cara kita aplikasikannya untuk metiga media ini antara pupuk ganda hasil NTK Fosca ya dan NTK Mutiara kita mau lihat satu minggu kemudian gimana hasilnya ya kita lihat perbandingan hasilnya nanti seperti apa Oke mungkin kita tunggu sampai satu minggu kemudian ya baru kita lihat hasilnya teman-teman nah ini sudah kita tunggu ya sampai satu minggu dari pengaplikasiannya yang minggu lalu nah ini hasilnya teman-teman ya Nah kita lihat bisa lihat perbandingannya antara pupuk yang ini 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 dan ini nah untuk pupuk yang ini enggak ada hasil ini kita lihat ya daunnya memang agak lebih subur nah tapi tunasnya ini agak lambat pertumbuhannya ya kalau yang ini daunnya agak lebih kecil ya dibandingkan yang sebelahnya nah kalau yang ini menggunakan NPK Mutiara daunnya agak kebiru-biruan ya enggak terlalu besar daunnya tapi tunas barunya itu lebih besar dibandingkan yang pupuk kedua tadi nah jadi kita lihat dari jarak jauh itu seperti ini ya Hai tuh daunnya lebih besar lebih tinggi ya tapi yang ini agak lebih kecil nah yang ini menggunakan NPK Posca subsidi itu daunnya itu enggak terlalu besar ini juga agak enggak terlalu tinggi juga ya dibandingkan teman-teman yang ini kalau ini kan lebih besar lebar tuh nah kin seperti itu ya perbandingan pupuk ketiga ini ya hasilnya seperti itu teman-teman Oke teman-teman mungkin sampai sini aja video yang saya bagikan untuk perbandingan ketiga pupuk ini hasilnya seperti itu ya selama satu minggu kita sambung lagi teman-temannya untuk video yang lainnya saya ucapkan sekian dan terima kasih sampai jumpa di video yang berikutnya Assalamualaikum